Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Enderhan dan di kesempatan kalian saya akan melanjutkan merakit Pegasus saya 24 gul ke bentuk objek Seperti biasa kita lihat dulu part-partnya ya teman-teman Ini dari sini sayapnya, ini armor kepala, armor bukunya, ini armor tangannya, ini armor pinggang, armor paha, armor lutut, ini armor kakinya Ada bagian atas juga kaki bawah ini sayanya dan ini adalah kerangka bentuk objeknya ini armornya kelihatan sangat Kinclong sekali ya teman-teman dan sebelum saya rakit ke bentuk objek seperti biasa kita lihat lagi manual langsung saja ke bagian ini cara apa merakitnya ini ini kelihatannya susah-susah gampang harusnya sih gampang karena bagian armornya ini cukup sedikit sekarang kita mulai saja ini dari ini apa ini armor apa kerangkanya ini juga cukup kinclong sekali kita mulai saja dari sini bagian depannya ini adalah armor ini komor pinggangnya ini ditekuk gini lalu ini dimasukkan gini ini di apa ya kaitkan di sini bagian sini ya ini sisi satunya juga dikaitkan ya jadi gini armor pinggangnya sudah terpasang dan di bagian sini ini armor tubuhnya ini agak susah-susah gampang memasukkannya ini armor bahunya ini ini agak lecek sini dibuka gini ini ini dibuka gini ini juga ini agak lecek di sini dibuka gini ini gini ini tidak bisa terlalu buka terlalu apa ya lebar ya cetak gini ini dimasukkan gini ya cetak gini dikunci ya dan berhasil ini teman-teman jadi armor tubuhnya ini di sini dan sekarang untuk bagian sini ekornya Pegasus ini adalah armor tangan yang kiri dan untuk apa kaki belakang ini yang bagian sini yang bagian sini ini yaitu armor apa lutut coba dipasangkan ini dilepas dulu lututnya sang gini dikunci lagi dan bagian bawah sini ini ini adalah lalu ini apa kaki Pegasus nya ini jadi dikunci terpaminkan ini 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 ya seperti ini teman-teman dan apa sisi satunya juga dicopot dulu sini armor paha tertutup lagi dan sekarang yang bagian sininya ini ini kakinya kasih armor lagi di bawah ini ditantapkan gini ini apa ya harus pas ya teman-teman yang seperti ini di belakangnya ini bisa ditekuk gini ini nanti di bawahnya ini ada lubang ini dikaitkan di stand base nya ini dan sekarang ini ada kaki depan kaki depan ini yaitu ini armor kaki atas ya teman-teman ditancapkan gini lalu ditutup ini kakinya dan bagian ujungnya sini yaitu dikasih ini armor lutut bagian kakinya sini dan sisi satunya pun juga sama ini kakinya ditepkan gini kita kunci biar merugutnya ya saya rasa gini wih siapkan gincang namanya kakinya ini bisa ditancapkan di apa stand base-nya ini jadinya wih oke sekali kelihatan sangat-sangat gincang dan untuk bagian leher ini ini tentu saja armor tangannya tangan kanannya sini di bagian kepala ini dan ini armor tiaranya ditancapkan di sini nah ini lalu ini ditancapkan di sini dan sekarang bagian terakhir adalah armor sayapnya bisa kita pasangkan sini wih cakep dan kincolong dan ini pun apa ini bisa dinaikkan gini tapi karena ini berat ini juga pasti jatuh gini begini pun ini juga bisa diatur gini juga bisa gini juga bisa gini juga bisa terserah posisi yang bagaimana yang jelas ini cukup apa ya kincang sekali ya teman-teman tapi tetapi ini kelihatannya bagus diangkat semua gini teman-teman nah ini kelihatan lebih keren dan ini adalah seiyanya betulnya kalau dipajang objek juga apa ya figurnya gini juga cukup oke ya kalau saya bilang dan sekarang kita lihat saja ini pegasus gulnya ini cukup gelap sayangnya mungkin sayapnya ini ini juga bisa dinaik turunkan keren sekali 24k gul dan seperti biasa sebelum saya tutup saya jelaskan lagi part-partnya jadi untuk bagian kaki depan ini 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 armor kenapa ini kaki atas disini disini ini adalah armor lututnya dan armor rock apa pinggangnya itu disini dan armor tubuhnya itu disini armor bahunya sama ini melingkar disini dan hanya armor paha untuk ini bagian belakang kaki bawah sini dan armor apa tangannya yang bagian kiri jadi ekor pegasusnya ini dan yang sini nih ini armor tangan kanannya dan untuk piaranya ini tentu saja bagian kepalanya dan salatnya lempar disini ya teman-teman cukup oke sekali ya teman-teman dan sebelum saya tutup saya coba komper dengan yang versi EX nya ini tapi ini bukan yang gold EX nya ini ya hampir sama jelasnya ini EX lebih besar lagi dan letak-letak armornya pun juga hampir sama ya teman-teman cuma armor tubuhnya ini yang sini kebalik hadapannya yang ini agak apa armor bahunya ini yang EX agak kebelakang sedangkan yang ini ini regular gold ini ini di bagian sininya kurang lebih lainnya pun juga sama dan saya rasa cukup sekandu saja video dari saya saya minta maaf kalau banyak sekali kekurangan dari video saya ini dan saya doakan semoga teman-teman selalu sehat ya teman-teman dan juga dimudahkanlah bagi teman-teman dan jangan lupa pun yukusmu bye 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 you Terima kasih.